Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, resmi mendapat dukungan dari dua partai pro-pemerintah di Pilpres 2024. Kedua partai itu, yakni Golkar dan Pan, yang baru saja menyampaikan deklarasi dukungan kepada Prabowo sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini, disampaikan oleh kedua partai itu secara serentak di hadapan Prabowo, dan Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin sebagai pembentuk KKIR, pada minggu, 13 Agustus 2023. Lantas, bagaimana kekuatan Prabowo dengan tambahan booster dukungan dari Golkar dan Pan ini? Analisis dari Pilkada 2019 menunjukkan, bahwa koalisi Gerindra, Golkar, PKB dan Pan, sudah memenuhi ambang batas pencalonan Presiden. Persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu menyatakan, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, harus memenuhi kriteria perolehan kursi parpol atau gabungan parpol pengusung, minimal 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Jika ditotal, kekuatan keempat partai politik pendukung Prabowo di DPR, sudah melampaui ambang batas pencalonan Presiden. Berikut ini, peta kekuatan mesin Prabowo jelang Pilpres 2024.